Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mamata mau buat kue semprit jadul Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, masukkan 380 gram margarin Saya pakai Royal Palmia Butter Margarin Lalu masukkan 250 gram gula halus 1 sendok teh vanila Kalau nggak ada vanila, boleh pakai setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian, ini dimixer hingga tercampur rata Sekitar 1 menit menggunakan speed sedang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sekitar 1 menit dimixer, ini adonannya udah tercampur rata Lalu masukkan 3 kuning telur Lalu lanjut mixer adonan hingga tercampur rata Nah, ini adonannya udah tercampur rata Masukkan 50 gram susu bubuk 50 gram tepung maizena Kemudian mixer lagi adonan hingga tercampur rata Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya Lalu lanjut adonan menggunakan spatula Untuk memastikan adonan telah tercampur rata Masukkan 500 gram tepung terigu Terigunya dimasukkan bertahap sedikit demi sedikit Sambil adonannya diaduk hingga tercampur rata Untuk terigunya saya gunakan pro rendah Terima kasih telah menonton! Nah, ini adonannya udah tercampur rata Jadi tekstur adonannya itu lembut ya, seperti ini Pastikan adonannya ini udah kalis dan bisa dibentuk Kalau adonannya masih terlalu lembek dan belum bisa dibentuk, boleh tambahkan sedikit tepung terigu Selanjutnya cetak adonan Masukkan adonan hingga penuh ke dalam cetakan Lalu semprot adonan memanjang Masukkan adonan hingga penuh ke dalam cetakan Lalu potong adonan dengan pisau untuk ukuran panjangnya sesuai selera Nah, seperti ini Lakukan hingga seluruh adonan selesai dicetak Setelah adonan selesai dicetak Letakkan adonan di atas loyang yang telah dialasi kertas roti Kalau nggak ada kertas roti, loyangnya boleh dioles dengan margarin Diolesnya tipis-tipis aja Setelah adonan selesai diletakkan di dalam loyang Ini siap untuk dipanggang Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit Lalu masukkan loyang berisi adonan Ini saya letakkan di rak tengah Panggang dengan suhu 125 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah sekitar 10 menit Sampai kuenya mateng atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah sekitar 10 menit dipanggang Ini warna kue sembritnya udah kuning keemasan Ini tandanya udah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Biarkan hingga kuenya dingin baru lepaskan dari loyang Kalau masih panas, ini kuenya masih agak sedikit lembek Nanti kalau udah dingin dia akan mengeras dengan sendirinya Lakukan hal yang sama hingga seluruh adonan selesai dipanggang Setelah kuenya dingin, lepaskan kue dari loyang Masukkan kue sembrit ke dalam toples tertutup rapat Supaya rasanya tetap renyah dan tahan lama Untuk satu resep ini dapatnya sekitar 1200 gram kue sembrit Ini dia, kue sembrit jadulnya udah jadi Sekarang saya mau cobain Dari warnanya ini keliatan cantik banget Matengnya merata, gak gosong sama sekali Dari patahannya ini berasa renyah banget Bismillah Enak banget ya, mantep Rasanya renyah dan gurih Kue sembritnya ini wangi banget Dan rasanya ringan di mulut Gak bikin enek sama sekali Keliatan ini teksturnya renyah Rasanya gurih, manisnya pas Ini enak banget ya, mantep Recommended Jangan lupa like, share dan subscribe